Intro Hai, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan aku di Coretan Pitri Tempatnya coret-coret segala isi hati Dua nama tetap di hati Nika Ardila dan Amel Amelia Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kabar baik ya Jangan lupa terus pantengi Coretan Pitri Karena kita akan coret-coret segala isi hati Tentang idola kesayangan kita semua Nika Ardila dan Amel Amelia Kalau kemarin-kemarin aku selalu hapus komentar Dari para haters yang tidak punya hati Untuk di video ini dan yang akan datang Kita akan sama-sama lihat nih Komentar mereka yang ingin cari panggung ya Masuk di kolom komentar akun IG aku guys Dari Dada Niron Ya, Dada Niron Kenapa selalu dibanding-bandingkan Nika Ardila sama Amel Padahal tidak ada mirip-miripnya Bakatnya juga gak ada Oke, itulah komentarnya ya So, buat kamu yang tidak suka dengan channel ini Udah dijelaskan di awal video ya Ini channel dua nama Jadi aku akan bahas seputaran Nika Ardila dan Amel Amelia Dan aku berhak membahas apa saja Dan mengidolakan siapa saja Jadi kalau menurut kamu Dada Noren Atau apa dinamanya ya Channel Nika dan Amel itu Tidak sefrekuensi sama kamu So, lewati saja Tidak usah ditonton Tidak usah dikomentari ya Karena ini bukan kolom komentar Untuk para haters Oke Dan yang kamu bilang Amel itu tidak ada bangkarnya Sama sekali Tolong dipikir untuk mengucapkan sesuatu Yang menyakiti hati orang lain ya Amel itu sudah punya dua lagu Yaitu Serupa dan Kuingin Bebas Dua lagu yang dirilis dalam waktu yang relatif singkat Karena banyaknya keinginan dari fans teknikal Agar Amel bisa bernyanyi Mengobati kerinduan mereka kepada sosok Almar Kuma Mungkin kalau kamu bandingkan dengan seorang artis Yang sudah malang melintang di layar kaca Amel itu memang tidak ada apa-apanya ya Namun kalau kita melihat dari sisi diri kita sendiri Amel itu sangat luar biasa Dia mampu memposisikan dirinya untuk bernyanyi Beracting Tampil di layar kaca Hanya demi mewujudkan semua mimpi dan keinginan Para fans teknik keartilah Setelah dengan segala ketulusan dan kerendahan hatinya Amel hadir di tengah-tengah kita semua Maka dibully lah dia Dihina direndahkan Seolah-olah Amel itu memaksakan diri agar mirip teknike Benar-benar gak punya hati ya Dan aku gak habis pikir sih Kenapa Amel yang baru muncul baru tumbuh dengan alami Tidak dibiarkan berkembang dan belajar lebih maju Malah dibully seperti itu ya Oke apa tanggapan kalian nih tentang Amel Amel ya Aku tunggu di kolom komentar ya Sukses terus untuk Amel Kamu itu hebat ya So semesta sudah membuktikan dengan begitu boomingnya saat awal kemunculan Amel Al-Fatihah untuk almarhumah teknik keardilah Mami dan papinya tercinta Sampai jumpa di coretan pitri berikutnya Salam satu nafas Laki Sampai jumpa di video selanjutnya